Umar bin Khattab adalah seorang sahabat kesayangan Rasulullah. Semasa hidupnya, Rasulullah SAW banyak melontarkan pujian kepada Umar. Sebelum mengenal ajaran Islam, Umar sangat membenci agama yang dibawa Rasulullah SAW ini karena menganggap Islam telah melanggar ajaran Nenek Moyang dan memecah belah kaum Quraisy. Dalam perjalanannya, kemudian Umar berubah menjadi seorang pembela Islam yang gigih lagi pemberani. Ia juga menjadi sahabat Rasulullah yang dijamin surga. Beliau turut membantu barisan Islam yang pada zaman itu masih sedikit jumlahnya. Keislaman Umar bin Khattab adalah jawaban Allah atas doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Pilihan Allah jatuh kepada Umar bin Khattab karena Abu Jahal mengingkari Allah beserta Rasulnya, bahkan melecehkan dan menyiksa umat Islam. Berkat perjuangan, kesetiaan, ketaatan, dan kegigihannya, Rasulullah memuji Umar dalam beberapa hadit. Rasulullah s.a.w. memberikan julukan khusus kepada Umar, yakni Al-Faruq, pembeda, yang berarti orang yang dapat memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Nabi Muhammad bersabda, yang paling teguh dalam melaksanakan agama Allah, syariat Islam, ialah Umar. Perkataannya adalah benar dan yang ia miliki dari, kepribadian, manusia adalah kejujuran. Mengutip buku kisah hidup Umar bin Khattab oleh Mustafa Murad, dari Ukbah ibn Amir. Rasulullah bersabda, andai kata setelah aku terdapat seorang Nabi, dia adalah Umar. Hadis Riwayat Ahmad 4 per 154, Et-Tirmidzi 3686, Al-Hakim 3 per 85, Ibn Syahin 140, Al-Lalkai 2491. Lalu siapakah lelaki yang paling kau utamakan? Beliau menjawab, Ayah, Aisyah, Abu Bakar. Aku lanjut bertanya, lalu siapa lagi, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Umar bin Khattab. Adapun Leah Heliana dalam bukunya Rasulullah Maisaul Mate, menyebutkan bahwa Umar mendapat pujian dari Rasulullah. Salah satunya adalah, Hai Umar, tidaklah setan berjumpa denganmu sedang berjalan di satu sisi melainkan ia berjalan di sisi yang tidak engkau lalui. Dalam riwayat lainnya disebutkan pujian kepada Umar bin Khattab atas keimanan dan sikapnya yang teguh pendirian, Hai Umar, setan pun akan lari terbirit-birit jika berjumpa denganmu. Sebagai bagian dari hulafaur Rashidin, Umar bin Khattab memimpin Islam dengan gagah berani. Hal ini terbukti pada masa kepemimpinannya selepas Rasulullah dan Abu Bakar wafat, Islam pun mencapai masa-masa gemilang dan menjadi suatu kehalifahan yang kuat. Maka, tidak heran apabila Rasulullah SAW begitu menghormati perjuangan Umar lagi mengutamakannya dengan pujian-pujian yang beliau lontarkan. Hal ini termasuk bukti cinta Rasulullah kepada sahabatnya.